MENGEJUDKAN Remu hati biduan depok Kuliti habis borok Umi Kalsum Terkuat ayah kandung Ayu Ting Ting yang sebenarnya Belakangan orang tua Ayu Ting Ting, Umi Kalsum dan Ayah Rozak sedang jadi sorotan Pasalnya Umi Kalsum dan Ayah Rozak langsung labrak hetor Ayu Ting Ting Tak segan-segan, mereka langsung datangi rumah sang hetor Hal itu dilakukan untuk memberikan efek jera bagi pembenci anaknya Sosok yang diciduk oleh Umi Kalsum dan Ayah Rozak Rupanya memegang akun hetor Ayu Ting Ting terbesar dan sudah bertahun-tahun menjadi admin Terlihat sangat melindungi Ayu Ting Ting dan berikan kasih sayang penuh Pernah mencuat kabar jika Abdul Rozak selama ini bukanlah ayah kandung sang biduan dari depok itu Informasi tersebut tersebar setelah diungkapkan oleh sosok ini di media sosial Mendadak muncul sebuah komentar di Instagram Jika Abdul Rozak bukan Ayah Ayu Ting Ting Perempuan itu mengatakan selama ini Umi Kalsum sengaja menutupi kebenaran yang ada Akun tersebut meminta untuk Umi Kalsum membongkar siapa sosok ayah kandung Ayu Ting Ting yang sebenarnya Jangan salahkan Ayu sepenuhnya Berikan masukan kepada Ibu Kalsum bahwa ayah Ayu yang sekarang ini bukan ayah Ayu yang sebenarnya Agar batin Ayu lebih tenang dan Ibu Kalsum dapat berkata jujur kepada Ayu Siapa ayah kandung Ayu yang sebenarnya Jangan menutupi kepura-puraan yang sudah menangu Ibu Tulis akun at mom underscore ating 92 Bahkan sempat beredar luas di media sosial Wajah ayah Ayu Ting Ting yang sebenarnya Dalam akun gosip at mince uratu gosip Muncul seseorang yang akunnya di blur Menunjukkan wajah ayah kandung Ayu Ting Ting Tolong di blur nama saya dan papa ortu saya mbak Ini foto ayah kandung Rosmalina atau Ayu Ting Ting Yang selama ini disembunyikan oleh Umi Kalsum Tulis akun tersebut Hebohnya Kabar tersebut membuat ayah Rosak langsung naik hitam Ia pun mengkonfirmasi jika kabar tersebut tidak benar Ayah Rosak mengatakan Sosok yang mengungkapkan hal itu hanya pansos belaka Ini orang gila Dah sarap Keluar dari rumah sakit jiwa Ucap Abdul Rosak Numpang tenar kali ya Kenal juga enggak Ujar Abdul Rosak Selain itu Tak ada angin Tak ada hujan Ayu Ting Ting mendadak Ungkap masa kelamnya saat masih remaja Mengaku nakal sebelum menikah dan menjanda sekarang ini Nama Ayu Ting Ting tentunya tak lagi asing di telinga masyarakat Indonesia Pedangdut sekaligus presenter tersebut memang kerap mengundang rasa penasaran publik Soal kehidupan pribadinya Bukan karena itu saja Digadang-gadang pelantun lagu Sambalado itu merupakan pedangdut dengan honor tertinggi di Indonesia Terlihat kalem dan penuh Canda tawa Siapa sangka ketika masih remaja Ayu Ting Ting merupakan gadis yang cukup nakal Perbuatan nakal itu dilakukan pedangdut ini ketika Sebelum menikah Lalu menjanda seperti sekarang ini Pengakuan itu diungkap Ayu Ting Ting secara belak-belakan Di depan sang anak Belkis Hingga ayahnya Abdul Rosak Ayu Ting Ting mengungkap pernah membohongi orang tuanya saat masih sekolah Di depan Belkis Ayu Ting Ting jujur Saat masih duduk di bangku SMA Ayu Ting Ting ternyata pernah membohongi kedua orang tuanya Dengan mengaku masuk sekolah Tapi nyatanya membolos Bunda pernah bohong Jadi waktu bunda sekolah Lagi zaman-zaman kelas 2 SMA Bunda punya teman 12 orang ya Di belakang kelas bunda Ada tembok jebol gitu Bolong Terus bunda keluar Ujar Ayu Ting Ting Kala itu Ayu Ting Ting bolos sekolah Dan pergi jalan-jalan naik kereta ke kota tua Jakarta Keasikan main Ayu Ting Ting pun sampai di rumah lebih sore dari biasanya Kita jalan-jalan naik kereta ke kota Ibu sama ayah gak tau Bunda pulang-pulang sore Cerita Ayu Ting Ting Abdul Rosak saat itu Tak tau putrinya bolos sekolah Yang dia tau Ayu Ting Ting telat pulang sekolah Karena belajar kelompok dengan teman-temannya Alhasil Saat membohongi Ayu Ting Ting ini terbongkar Langsung membuat ayah Rosak murka Kemana nih anak ya Udah sore belum pulang Katanya belajar bersama teman-teman Kata ayah Rosak sambil melotot Ekspresi Abdul Rosak disambut gelat tawa Oleh Ayu Ting Ting dan Bilgis Namun Rasa marah Ayu Ting Ting lalu Meredam Setelah tau Ayu Ting Ting pulang Membawa teman-temannya ke rumah Ternyata Pas pulang Temannya banyak Jadi Gak marah deh ayah Pungkas Abdul Rosak Sementara itu Perlakuannya itu Sindir Ayu Ting 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 tipis Nagita Slavina Bak muak dengan sang biduan Dan pilih sebut hal ini Sudah menjadi rahasia umum Jika Raffi Ahmad dikenal sebagai sosok playboy Ia bahkan digosipkan dengan pedangdut Ayu Ting Ting Nagita Slavina Juga membeberkan fakta pernikahannya dengan Raffi Ahmad Ia pun berkata keduanya sempat hampir bercerai Lantaran sudah terlalu sering bertengkar hebat Meskipun digempur banyak bukti perselingkuhan sampai muncul isu nikah siri Raffi tak pernah mengaku dirinya berhubungan dengan Ayu Ting Ting Ayu Ting Ting sendiri juga tak pernah memberikan klarifikasi Dan membiarkan publik menghujatnya dengan tudingan pelakor Nah, kali ini justru Nagita Slavina Seolah membenarkan perseteruannya dengan Ayu Ting Ting Hubungan Ayu Ting Ting dengan pasangan suami istri Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Memang sering dikaitkan Bahkan beberapa tahun lalu Ayu Ting Ting disebut-sebut sebagai orang ketiga di rumah tangga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Meski tak terbukti Namun anggapan Ayu Ting Ting sebagai orang ketiga pun Kerap disebut-sebut di media sosial Terutama oleh para hater Ayu Ting Ting Tapi yang pasti Nagita Slavina dan Ayu Ting Ting Memang diketahui punya hubungan yang kurang baik Yang terbaru Nagita Slavina bahkan memberikan jawaban sinis Saat diminta menilai kecantikan Ayu Ting Ting Pada kesempatan tersebut Boy William yang menjadi bintang tamu Awalnya diminta untuk memilih gambar artis yang ingin dia ajak kerjasama Pada gambar tersebut terdapat sejumlah artis Yakni Pevita Perse, Luna Maya, Natasa Wilona, Cinta Laura, dan Ayu Ting Ting Boy memilih Pevita Perse di urutan pertama Kedua Natasa Wilona Dan ketiga Ayu Ting Ting Boy mengaku sudah lama tidak bertemu Sudah lama enggak bertemu Kalau kamu kapan terakhir ketemu Tanya Boy pada Raffi Kandi Dimsum mertabak syuting juga Sahut Raffi Ahmad sambil menahan tawa Gigi terakhir ketemu kapan Tanya Boy pada Nagita Nggak kenal Nggak kelihatan mukanya Sahut Gigi Mendengar jawaban istrinya kembali tak mengenali Ayu Ting Ting Raffi Ahmad langsung memberi tanggapan Nggak mungkin Suka gimmick ngomongnya begitu Sahut Raffi Ahmad Setelah Boy memilih Raffi sebagai host Dan Boy meminta Nagita Slavina Menilai kecantikan artis dengan gambar yang sama Tapi kalau enggak kenal boleh dilewatin dulu enggak Tanya Gigi Nggak boleh Kan kenal semua Sahut Raffi pada Gigi Idi Kamu suka lupa ingatan Aku enggak kenal Jawab Gigi lagi Oke Yang paling cantik dan kurang cantik Menurut wajah Pinta Boy William Oh iya iya Menurut aku iya Cantik dan baik gitu ya Jelas Gigi lagi Cantik itu bukan hanya parahnya ya bu Tambah sule Iya bener Perlakunya itu harus baik Jelas Gigi Gigi menilai Pevita Verse Cinta Laura Natasawi Lona Dengan angka 9 Dan Luna Maya diberi nilai 9,5 oleh Gigi Saat giliran gambar Ayu Ting Ting Gigi langsung menutup segmen tersebut Tanpa memberi penilaian Eh satu lagi bu Gigi Ujar sule minta Gigi menilai Ayu Ting Ting Bukan aku cuma yang kenal doang Saat Gigi membela Sebelumnya Gigi juga mengakui tak kenal dengan Ayu Ting Ting Mendengar ada nama Ayu Ting Ting disebut di depan Gigi Boy justru sungkan Gigi langsung mengangkat tangan Dan mengakui tak kenal dengan nama yang disebutkan Ayu Ting Ting Gue gak tau Aku sih gak kenal Ujar Gigi berlaga polos Terima kasih telah menonton